Tengkurian Panik menyaksikan istrinya Ria Ricis mengerang kesakitan pada bagian perutnya. Dugaan kandungan Ricis mengalami kontraksi segera muncul setelah diketahui bagian perutnya. Terima kasih telah menonton! Tengkurian Panik menyaksikan istrinya Ria Ricis mengerang kesakitan pada bagian perutnya. Dugaan kandungan Ricis mengalami kontraksi segera muncul setelah diketahui bagian perut Ricis terasa keras. Tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Tengkurian akhirnya memutuskan membawa Ria Ricis ke rumah sakit. Tapi bukan Ricis namanya kalau tidak bertingkah pecicilan. Di saat Rian dan asistennya Panik saat akan membawanya ke rumah sakit, YouTuber yang tengah hamil 6 bulan ini malah masih terlihat gaya-gayaan. Duh, dasar, Ricis! Puh! 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 Mobil, keluarin! Bentar, Bi, semua kamu udah. Ah, kuning apa-apa? Enggak, kuningnya geser. Buka aja lapatnya. Pak, lapat itu buka. Waduh, waduh. Mas, siapin kontraksi, Mas. Enggak, enggak, bukan kontraksi. Alhamdulillah. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Udah, Bi, jangan diinginkan. Kamu nyenderan, kamu nyenderan. Ya. Tunggu. Udah, udah. Aman. Udah, Bang, matinya. Bentar aja. Udah. Udah, ayo. Belum genap sebulan melahirkan anak keduanya yang diberi nama Kenzie, aktris Cut Merizka sudah terlihat menghadiri sebuah acara bersama sang suami Roger Danuarta. Kemunculan Cut Merizka di acara itu terbilang mengejutkan, karena sebelumnya beredar kabar kalau ibu dua anak itu cuti sementara dari aktivitas dunia hiburan demi mengurus baby Kenzie. Jadi kalau kita bilang gimana nih, kok gak di rumah, apa gitu. Ya, ini udah tanggung jawab ya, udah kontrak juga. Makanya aku datang ke sini paling terakhir gitu, karena kan pasti aku nyusuin dulu segala macam. Yang pasti kita pastiin dulu ya, aman buat busuinya, aman buat dek bayinya juga. Terus mamaku juga yang jagain, terus aku juga gak bisa lama-lama juga di sini. Meski sibuk mengurus dua anak yang masih kecil, namun Cut Merizka merasa senang menjalaninya. Pasalnya, Roger mau ikut turun tangan bergantian mengurus Syakil dan Kenzie. Jadi ya bagi jatah aja, bapaknya jagain Syakil, aku jagain adeknya. Ya gak tidur berhari-hari wajar. Iya, lihat aja bawa matanya gitu. Sudah wajib kayaknya. Aku bersyukur banget ya, maksudnya Roger juga banyak bantuin, banyak ngasih makan buat anak, terus mandiin segala macam. Jadi kayak gak terlalu berat sih. Kalau untuk kakaknya sendiri kan senang kayak ngerasa ada teman gitu. Aku gak ngerti dia paham punya adek apa enggak. Tapi kan kita tidurnya satu kamar bareng gitu, berempat gitu. Sering spend time bareng gitu. Jadi dia kayak liat, disuruh sayang. Ya dia sayang, dia suka ngeliatin. Ya Alhamdulillah gak ada ngerasa kayak cemburu gitu gak ada ya ketawa, happy. Kadang disayang, kadang ditepok adeknya. Ya kalau udah selesai kasih tau ya. Iya. Adnan bapak, adnan bapak. Adnan bapak, adnan bapak. Sungguh mengemaskan. Aksi seorang batita saat menangis ditanya sang ayah justru malah jadi tertawa. Dalam video tersebut, tampak sang anak menangis tapi ketika ditanya, Sudah? Anak laki-laki itu justru menjadi tertawa. Gitu dong dek. Jangan nangis. Ketawa aja ya. Ini belum selesai? Belum. Kalau nanti nangisnya sudah kasih tau ya. Ya, kalau udah selesai kasih tau ya. Ya. Kasih tau ibun ya. Ya. Ketawa nangis dulu. Sudah. Sudah. Sudah? 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 Nangisnya sudah. Sudah nangisnya? Kasih tau ibun. Sudah. Sudah nangisnya bun. Sudah. Nggak nangis lagi nggak? Sudah. Menangkap maling diserahin ke pihak berwajib sih udah biasa ya kan? Tapi bagaimana dengan maling yang tertangkap tapi disuruh bernyanyi? Kayak kedua pemuda berikut ini yang dipaksa menyanyi saat ketahuan mencuri anjing salah satu warga. Saya ini si pencuri anjing. Uh. Uh. Dia tangkap muka ke anjing. Uh. Uh. Saya ini si gambok si pencuri anjing. Uh. Dia tangkap muka ke anjing. Viral seorang wanita menangis lemas tak berdaya saat mengetahui sang anak tenggelam terbawa arus di Curug Green Canyon. Wanita itu berteriak histeris hingga ingin berniat masuk ke dalam aliran sungai untuk mencari sang anak. Naas, anak tersebut ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Bikin deg-degan. Terekam dalam video kedua pengendara motor dihadang singa saat di jalan. Pengemudi itu pun mematikan mesin motornya agar sang singa tidak terusik oleh suara bising motor. Beruntung tak berselang lama sang singa pun pergi menjauh. Saya, kamu berat! Anda, anda. Terima kasih.